Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya akan merangkai Jiuka, memakai wadahnya cangkir Hello Kitty. Kebetulan lucunya cangkirnya ada yang besar, ada yang kecil. Lalu saya kasih di wadah ini papan kayu. Papan kayu ini sebetulnya untuk taruh makanan seperti sushi. Lalu saya pakai kensan. Saya isi batu dulu lalu saya kasih kensan. Jadi rakaian Ikebana itu tidak perlu harus memakai wadah khusus Ikebana. Kita bisa memakai wadah apa saja seperti cangkir Hello Kitty ini. Hello Kitty ini nanti rakaiannya lucu, anak-anak pasti akan suka. Jadi saya akan coba merangkai, saya akan memakai daun. Daun cordyline atau andong merah yang saya tekuk, saya ikat. Saya pakai dua helai, saya akan bikin seolah-olah seperti pita. Nah, karena si Hello Kitty kita kan pakai pita nih. Oke, kita taruh satu di sini. Satu di sini. Ya, jadi agak miring ya. Lalu bunga utamanya saya pakai lisiantus. Lisiantusnya cantik sekali ya. Saya taruh yang pendek di tengah. Lalu yang lebih panjang. Seperti biasa dia smile sama kita ya. Dia smile sama kita. Oke. Lalu saya akan pakai krisan spray kuning untuk contrastingnya dan juga sebagai asirainya. Saya pakainya smile juga nih. Ya. Kita taruh di sini. Oke. Lalu saya akan pakai statis untuk warnanya lebih cerah. Saya akan pakai di sini. Dua. Dua. Juga satu untuk di dalam sekaligus menutupi kensan. Ya. Lalu saya ada solidago. Saya akan pakai supaya dia lebih lembut. Saya akan taruh dia di belakang. Saya isi dia mengarah ke belakang. Supaya di bagian belakang juga ada dimensinya. Oke. Ya. Udah jadi deh rangkaiannya. Lucu kan? Nah. Cangkir yang satunya saya nggak kasih bunga. Di sini saya kasih batu dan air. Karena saya punya tatakan ini kan kecil. Jadi saya nggak mau dia terlalu penuh. Jadi satu yang dikosongin supaya dia lebih interesting. Tetapi seperti biasa. Saya sukanya rangkaian saya itu ada dramanya. Hari ini saya akan pakai. Ini sudah kering ya. Saya akan pakai dia di sini. Ya. Dua. Nah. Satu ke belakang. Satu ke depan. Lucu kan? Rangkaiannya. Jadi deh rangkaiannya. Cocok sekali untuk anak-anak. Ya. Jadi saya akan memakai macam-macam wadah nih yang lucu-lucu. Jangan lewat untuk saksikan video saya selanjutnya. Kalau suka dengan channel saya. Jangan lupa untuk di-share, di-like, dan di-subscribe. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Cepak. Emang atas.